Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Aksa, dosen pengajar di Teknik Bioenergi dan Kemurgi dan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri dan juga dosen peneliti di Pusat Penelitian Energi Baru dan Terbarukan Institut Teknologi Bandung Hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk berdiskusi mengenai perkembangan bioenergi di Indonesia dan juga implementasinya Sejak 1 April 2022, harga bahan bakar bensin jenis Pertamax mengalami kenaikan sekitar 30% yang semakin mendekati harga keekonomiannya Dengan kata lain, sebagian besar harga bahan bakar di Indonesia masih disubsidi hingga 60% Coba Anda bayangkan, jika besok kita tidak mampu lagi membeli bensin untuk kendaraan kita atau LPG untuk keperluan memasak Apakah kita akan kembali menggunakan kereta kuda atau kayu bakar untuk memasak? Saya yakin sebagian besar akan menjawab tidak Namun, hal ini bisa saja terjadi jika kita tidak mampu menjawab tantangan energi di masa kini dan masa mendatang Energi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam hidup kita Setiap hari, kita menggunakan energi untuk beraktifitas seperti memasak, transportasi atau untuk kegiatan dalam skala besar seperti konstruksi, manufacture, atau proses produksi di industri Selama ini, kebutuhan energi kita dipenuhi sebagian besar oleh bahan bakar yang berasal dari batu bara, minyak bumi, dan gas alam Namun ketiganya seringkali mengalami fluktasi harga yang cukup drastis dikarenakan oleh kestabilan pasokannya atau hal yang lainnya Sebagai contoh, terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan kelangkaan minyak, gas bumi, dan bahan makanan tertentu di pasar dunia sehingga menyebabkan harga ketiga komoditas tersebut menjadi naik secara drastis Oleh sebab itu, kita perlu mencari sumbel alternatif untuk energi dan ini dapat dipenuhi salah satunya oleh energi terbarukan yang berasal dari bahan nabati seperti tubuhan atau biomasa yang lain yang lazim disebut sebagai biofuel atau bahan bakar nabati Apa keunggulan biofuel atau bahan bakar nabati dibandingkan dengan bahan bakar minyak bumi, batu bara, atau gas alam? Setidaknya ada tiga keunggulan, yaitu biofuel dapat dikatakan tidak akan habis dipakai ramah lingkungan, dan proses pembuatannya lebih aman dengan biaya yang lebih terjangkau Saya bahas satu-satu ya Yang pertama, biofuel atau bahan bakar nabati bisa dikatakan tidak akan habis terpakai seperti minyak dan gas bumi karena bahan baku biofuel dapat ditumbuhkan kembali Sebagai contoh, bahan baku biodiesel, bensin nabati, atau bioaktur berasal dari minyak nabati seperti minyak sawit atau minyak tumbuhan tropis lainnya Pohon sawit biasanya kita kenal hanya sebagai tanaman penghasil minyak goreng Padahal minyak sawit ataupun minyak tumbuhan lainnya berpotensi besar sebagai biofuel atau bahan bakar nabati yang lebih sustainable karena kita bisa kembali menanam pohon sawit dan dapat dipanen sepanjang tahun Selain itu, minyak nabati dapat menjadi bahan baku berbagai produk seperti kosmetik, farmasi, atau bahan kimia nabati lainnya Memang penanaman pohon sawit kini menjadi salah satu isu deforestasi yang diangkat oleh negara-negara Eropa yang memproduksi minyak nabati dari tanaman lain seperti repsit, bunga matahari, atau kedelai Padahal, pohon sawit memiliki tingkat produktivitas per hektare 5 hingga 10 kali lebih efisien dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak lainnya seperti repsit atau kedelai Yang kedua, biofuel memiliki sifat non-toxic atau menghasilkan polusi yang lebih rendah dan ramah lingkungan Alasannya, bahan bakar nabati seperti biodiesel, bensin sawit, dan bioaftur tidak mengandung logam berat dan kandungan sulfur yang rendah Logam berat seperti timbal, merkuri, dan kadmium dari asap kendaraan berbahan bakar minyak bumi bisa berdampak buruk pada kesehatan kita seperti penyebab kanker Sementara, kandungan sulfur dan gas polutan lainnya dapat menyebabkan hujan asam atau gangguan pernafasan Dalam produksi biofuel, kita bisa menggunakan zat tambahan atau katalis yang ramah lingkungan karena dapat digunakan berkali-kali dan limbah produksinya masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produk lain Contohnya, geliserol yang merupakan hasil samping produksi biodiesel dapat digunakan sebagai bahan baku produk kosmetik atau farmasi Keunggulan ketiga adalah dari sisi produksi Biofuel dapat dibuat dengan proses yang lebih aman, dalam skala kecil maupun besar, dan biaya yang relatif lebih murah karena tanaman penghasil minyak nabati dapat tumbuh dengan mudah di semua wilayah di Indonesia Sehingga, produksi bahan bakar nabati dapat dilakukan secara lokal, merupakan pendek rantai distribusi, dan dapat mengurangi biaya produksi Ini bisa menjawab tantangan Indonesia saat ini dalam distribusi bahan bakar yang langka di beberapa daerah dikarenakan rantai pasokan yang belum memadai dan juga biaya distribusi yang masih tinggi Sungguh ironis bahkan untuk beberapa daerah provinsi Riau yang dikenal sebagai daerah penghasil minyak bumi dan minyak sawit terbesar di Indonesia masih mengalami kesulitan bahan bakar Pengembangan teknologi bahan bakar nabati di Indonesia adalah satu hal yang perlu dipercepat dan didukung sebaik mungkin Saat ini, penggunaan bahan bakar nabati sebagai salah satu energi terbarukan terus mengalami peningkatan dan di Indonesia ditargetkan akan mencapai sekitar 30% bauran energi terbarukan di tahun 2050 Faktanya, di tahun lalu 2021, Indonesia masih impor BBM sekitar 22 juta ton atau setara dengan 205 juta triliun rupiah Sekali lagi ini disebabkan oleh luktusi harga, kebutuhan dalam negeri yang meningkat sehingga melemahkan neraca perdagangan kita atau di sisi lain mengurangi devisa negara Sementara di dalam negeri kita punya potensi minyak nabati yang terbesar di dunia dengan angka produksi minyak sawit adalah sekitar 50 juta ton di tahun 2021 dan volume ekspor mencapai 65% dari jumlah tersebut Menurut data yang dikeluarkan gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia Produksi kelapa sawit Indonesia ditargetkan mencapai angka 50 juta ton atau lebih di tahun ini Untuk kebutuhan dalam negeri, minyak sawit digunakan sebagian besar untuk keperluan minyak goreng bahan oleokimia dan bahan baku biodiesel yang mencapai 35% dari total produksi Total penggunaan minyak goreng di Indonesia mencapai 8,95 juta ton Sedangkan jumlah produksi biodiesel dari minyak sawit adalah 7,34 juta ton atau setara dengan 9,3 juta kiloliter Di Institut Teknologi Bandung khususnya di program studi teknik bioenergi dan kemurgi Teknik kimia dan pusat penelitian energi baru dan terbarukan Para peneliti senantiasa melakukan terobosan-terobosan untuk mengejar ketinggalan Indonesia di teknologi produksi bahan bakar nabati Sejak tahun 2005, ITB berhasil menyumbangkan teknologi pembuatan biodiesel dari minyak sawit yang saat ini digunakan sebagai campuran diesel hingga 30% Bahkan di bulan Juli ini, pemerintah akan menetapkan campuran biodiesel sebesar 35% pada bahan bakar solar atau disebut sebagai B35 Dan kita patut bangga, sebab program biodiesel Indonesia adalah yang terbesar di dunia saat ini Selain itu, dalam beberapa tahun ini, para peneliti di ITB juga sedang melakukan komersialisasi teknologi produksi bensin dan bioaftur yang berasal dari minyak sawit dengan menggunakan katalis produksi dalam negeri ITB bersama beberapa institusi swasta dan pemerintah telah mengembangkan teknologi bensin sawit pada skala pilot dan telah melakukan uji terbang bioaftur J2,4 untuk pesawat CN235 di bulan Oktober 2021 yang lalu Selain pengembangan teknologi pembuatan bahan bakar cair dan dari minyak sawit para peneliti di ITB juga terus menerus mengembangkan teknologi produksi biogas sebagai alternatif gas alam teknologi produksi biotanol dari tanaman tertentu konversi sampah domestik menjadi energi dengan metode pemanasan seperti pyrolysis dan juga teknologi energi masa depan seperti hidrogen dan fuel cell tapi peneliti tentu saja tidak bisa bekerja sendiri pengembangan teknologi di bidang ini hingga mencapai tahap komersialisasi perlu didukung oleh berbagai pihak seperti penyedia dana riset, industri, regulator, dan konsumen untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebagai konsumen kita juga mesti memahami bahwa harga BBM seharusnya mengikuti harga pasar dan jika perlu untuk disubsidi haruslah tepat sasaran harga BBM yang senantiasa tersubsidi akan membuat masyarakat enggan beralih ke penggunaan bahan bakar nabati yang jelas memberikan banyak dampak positif bagi perekonomian dalam negeri dan juga lingkungan jika kita berhasil membidayakan minyak sawit sebagai salah satu alternatif energi tentu kita akan meningkatkan daya tahan energi nasional meningkatkan devisa, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan menaikkan nilai tambah berbagai bahan mentah untuk produksi biofuel dan dapat menjadikan Indonesia sebagai epicenter perkembangan teknologi biofuel dunia saya Aksa, sekian dan terima kasih selamat menikmati